Kegelapan adalah suatu keadaan di mana cahaya tidak lagi menyinari. Memasuki kedalaman seribu meter, cahaya matahari sudah tidak bisa masuk, dan yang ada hanyalah kegelapan. Namun, di tengah kegelapan tersebut muncul secerca cahaya yang menyinari. Ikan sumut ganda atau anglerfish merupakan julukan bagi sekelompok ikan bertulang sejati yang berasal dari Ordo Lopiformes. Mereka ditemukan hidup di perairan Samudera Artik, Samudera Pasifik, Lat Mediterania, hingga perairan Samudera Atlantik bagian utara. Walaupun terkesan seram, anglerfish sebenarnya mempunyai ukuran yang tidak terlalu besar. Bukan bagian perut, tetapi bagian tubuh terbesar ikan ini adalah mulutnya. Bahkan ikan ini dapat merenggangkan mulutnya hingga dua kali ukuran semula. Anglerfish hidup di langut dalam dengan kedalaman sekitar seribu meter. Di zona ini, cahaya matahari tidak dapat menembus atau bisa disebut gelap gulita. Keadaan yang memaksa setiap makhluk hidup untuk beradaptasi agar tetap bertahan hidup, salah satu bentuk adaptasinya adalah kemampuannya untuk berburu. Nama anglerfish diambil dari bahasa Inggris. Angler yang artinya pemancing hal ini merujuk pada cara berburu mereka, yakni dengan mengeluarkan cahaya dari sumut mereka. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya dari tubuhnya disebut biuminensis, seperti cumi-cumi vampir. Saat ada hewan kecil yang melihat cahaya tersebut, hewan itu akan segera mendatanginya karena mengira cahaya tersebut dihasilkan oleh pelangton yang bercahaya. Begitu hewan kecil tersebut sudah dekat dengan anglerfish, kemudian anglerfish membuka mulutnya lebar-lebar dan seketika memangsa hewan tersebut. Kemampuannya ini juga ditopang oleh perut elastis agar ia dapat menelan mangsah yang berukuran cukup besar. Anglerfish mendapatkan sumber cahaya dari potobakterium, bakteri bercahaya yang hidup di kantong kulitnya. Bakteri ini menyerap nutrisi mereka lalu memberikan cahayanya untuk sang ikan. Anglerfish mendapatkan sumber cahaya tersebut di kantong kulitnya. Sedangkan ini adalah anglerfish jantan. Dikarenakan perbeda ukuran keduanya yang sangat jauh dan kondisi lautan yang sangat gelap, anglerfish sulit menemukan pasangannya. Anglerfish jantan akan menggigit dan menancapkan tubuhnya ke perut betina selamanya. Dalam beberapa pekan, tubuh mereka akan menyatu dan secara biologis mereka telah menjadi satu individu. Setelah menyatu, anglerfish jantan tidak perlu khawatir lagi dengan makanan dan keselamatan dirinya, karena semua nutrisi yang dikonsumsi oleh pasangannya akan dikonsumsinya juga melalui aliran darah mereka yang telah menyatu. Sebagai gantinya, anglerfish betina akan menerima pasokan sperma dari sang pejantan. Pejantan yang menempel pada satu anglerfish betina dapat mencapai delapan ekor. Semua organ jantan yang tidak dibutuhkan lagi, seperti mata dan siripnya mulai menghilang sampai hanya tersisa kelamin pejantan. Cara bereproduksi ini dikenal sebagai paratisma reproduktif atau parasit seksual. Walau ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan akan terus berkembang, nyatanya hanya 5 hingga 10 persen dari area laut dalam yang berhasil dieksplorasi. Belum dapat dipastikan berapa populasi anglerfish di alam liar. Kesempatan bertemu dan meneliti ikan laut dalam sangatlah kecil, sehingga data-data yang terkumpulkan sangat terbatas. Dan sebagian besar penelitian berasal dari penelitian ikan-ikan laut dalam yang terdampar ke permukaan laut saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.